Intro Saya tadi dapet bocoran, betulkah ini dikirim ke Amerika? Betul, ini dikirim besok. Nah, sahabat luar biasa. Kita pengen menciptakan, menghasilkan furniture yang desain dan materialnya bisa dipakai jangka panjang. Ya, itu kalau untuk di rumah-rumah minimalist modern itu nggak akan bikin ruangan kerasa sempit. Jadi kalau untuk pemilihan furniture memang harus lihat material utamanya ya. Terima kasih telah menonton! Halo sahabat properti, jumpa lagi dengan saya, Hari Karis. Kali ini saya akan mengajak sahabat untuk dekor rumah yuk bersama Hari Karis. Kali ya, sahabat ini dia. Kita ada di depan galerinya Temu Kangen Pintech. Di depan ada beberapa produk ya, di dalam ada galeri yang bisa kita review produk-produknya dan di belakangnya ada wastopnya. Jadi untuk kerjanya, produksinya ada di belakangnya. Jadi betul-betul dibikin sendiri. Nah, 2021 ini Rika Karis akan mengajak bersinergi dengan pengusaha-pengusaha yang berkaitan dengan furniture. Jadi ikuti terus ya sahabat. Yuk kita temui owner-nya langsung. Permisi. Halo. Iya, ini dia. Owner-nya masih muda, jadi sudah kreatif sekali. Ya. Dengan Mbak Ayu. Nah, gimana Mbak Ayu? Sehat? Sehat. Sehat. Gimana Laris? Alhamdulillah. Nah, kita lihat satu persatu. Ada apa sih di dalam ini dan apa aja yang dijual. Boleh. Dan jadinya untuk rekomendasi ke sahabat Rika Karis. Boleh. Kita lihat dari mana, Monggo? Kalau di sini ada sofa-sofa, ini bisa dipakai untuk ruang tamu atau ruang keluarga. Ini pilihan sofa untuk dua sitar. Oke. Berbeda ya? Kalau ini memang sikunya berbeda. Beda, kalau ini lebih ke-expose ya untuk kayunya di bagian depan. Bagian depan. Oke. Kalau mejanya sendiri juga paketan atau sendiri juga? Kalau meja bisa, kita ada yang full set, ada yang satuan juga, jadi bebas sih kalau itu. Bebas, ya. Ini cuma alternatif aja apabila membutuhkan meja begitu ya. Betul. Oke. Itu ada natas-natas ya. Apa namanya? Sightable. Iya, atau nakas. Nakas kan? Ya. Sahabat di atas itu juga ada nakas-nakas ya. Terus ada meja juga itu. Oke, lihat lagi. Ada apa lagi di dalamnya. Nah, ini satuan nih. Untuk perorangan ya, duduk. Kalau ini benarnya bisa dipakai sampai berapa orang sih kapasitas? Kalau yang ini dua orang. Yang ini bisa sampai tiga orang. Oh, bisa tiga orang. Oke. Warnanya pun benarnya juga bervariasi ya? Jadi kalau untuk warna itu bisa request menyesuaikan dengan keinginan. 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 Iya. Lanjut sahabat, kita lihat. Masih banyak soalnya nih. Nah, ini apa ya? Ini sofa. Iya. Sofa yang ini tanpa tangan dua-duanya. Oke. Yang coklat. Berarti yang dimaksud tangan itu kayak gini? Betul. Ini amres untuk sandaran tangan. Oke. Jadi tanpa tangan mencobanya. Depannya juga. Oke. Dingdong juga dijual? Dingdong dulu dijual. Dulu dijual. Karena tinggal satu jadinya enggak dijual gitu. Oke. Jadi ada beberapa barang-barang kuno nih nampaknya. Kuno plus antik ya. Nanti kita cari tahu seperti apa sih sejarahnya ya. Tapi kita lihat dulu deh. Apa aja yang ada. Oke. Geser lagi. Termasuk cermin juga dijual. Iya, cermin juga dijual. Termasuk produk kita juga. Standing mirror ya. Jadi untuk seluruh tubuh. Hmm. Iya, iya, iya. Nih. Kabinet. Kabinet. Kalau kabinet bisa request ya untuk luasan berapa gitu ya. Kabinet bisa sesuai, menyesuaikan ruangan. Oke. Terus di atasnya ada mesin ketik. Ada mesin ketik. Mesin ketik ini. Wah. Ini juga awalnya dijual. Termasuk. Itu memang dijual. Tapi udah sold out. Wah. Gitu. Oh, udah sold out sahabat ya. Maaf ya. Cuman untuk dititipkan dulu. Memang belum waktunya kirim. Oke. Iya, iya, iya. Banyaknya ke mana, Kak? Kalau mesin ketik ya. Mesin ketik sebetulnya... Lokal? Indonesia sendiri? Lokal ada, luar juga ada. Kalau lokal ya ada yang untuk memang untuk di koleksi. Ada juga yang untuk display interior. Jadi untuk dekorasi ruangan ya. Ada yang buat di rumah, ada yang buat di cafe. Oke. Iya sih, sekarang kita masuk-masuk ke cafe. Oke, itu udah ada banyak barang-barang gitu ya. Oke. Nah, ini ada yang kuning nih. Cerah banget sahabat ya. Saya tadi dapet bocoran, betulkah ini dikirim ke Amerika? Betul. Nah, sahabat luar biasa. Jadi ada enam kursi, satu meja. Satu meja. Oke. Iya, luar biasa dong. Apa lagi ya? Apa, Kak? Yang terbaik di sini apa ya? Kalau di situ, kita lihat ada kursi rotan. Kursi rotan ini untuk kursi santai. Ini ya. Kursi baca. Ini bisa outdoor atau indoor. Jadi misal kayak di balkon itu bisa. Sebelahnya tinggal kasih side table atau meja kecil. Di sudut kamar ini juga nyaman. Iya. Atau teras gitu ya. Teras. Balkon gitu. Nah, termasuk juga seandainya ditaruh di dekat kolam renang begitu juga nyaman. Iya, nyaman. Untuk air kekuatan, awetnya bagaimana? Karena materialnya kan ini material alam ya. Yang memang dia kan udah... Bukan, dari alam maksudnya. Dari alam. Untuk rotan, terus kayu juga kayu jati. Gitu. Jadi kuat kena air dan panas. Oke. Jadi ada beberapa kursi pilihan. Dan nanti bisa kita lihat sampai terakhir. Kita gabung-gabungkan foto-fotonya, sahabat. Baik, sahabat Rikaris. Ya, kita ulik-ulik yuk. Apa sih sebetulnya yang ada di Temu Kangen Vintage Store ya? Temu Kangen Vintage Store. Oke. Berawal bagaimana ceritanya akhirnya memutuskan usaha ini? Nah, apa Mbak Ayu? Temu Kangen sendiri nih ya? Iya, betul. Berangkatnya dari hobi. Gitu. Jadi, emang dulu kita, aku dan suami, suka hunting barang-barang vintage. Jadi emang kita suka hunting di berbagai kota dan negara juga. Itu untuk hunting kayak mesin ketik, terus telepon putar, TV, jadul kalau orang bilang. Kayak gitu-gitu. Sama radio. Radio, betul. Berarti itu di tahun 2012 atau kabarnya? Kalau, kalau hobi, kalau untuk hobinya emang dari 2012. Akhirnya perlahan-lahan udah nih, berarti menjadi suatu usaha? Terus setelah kita hunting-hunting, udah banyak koleksinya. Tapi ada beberapa barang yang kita bosen yang pengen kita jual gitu ya. Karena sebetulnya ada barang lain yang kita incer nih gitu. Jadi kan maksudnya karena tempatnya udah penuh, kan harus ada yang dijual dong gitu. Cobalah kita jual di tahun 2014. Berarti memang awalnya berawal dari hobi. Berawal dari hobi. Habis itu hunting, belanja-belanja. Habis itu ingin. Nah, akhirnya ada keinginan sesuatu barang lagi. Akhirnya ini mulai dibual. Baru diganti yang diinginkan gitu ya. Nah, perlahan-lahan itu sampai di 2014. Sampai di 2014 baru kita start jual. Oke, start jual. Dan sampai sekarang akhirnya memutuskan untuk memiliki rumah produksi. Itu ceritanya bagaimana? Jadi dari situ kan kita, jadi udah jalan untuk jual barang-barang vintage itu sekitar 6 bulan. Dari 2014 itu ya mulai? Dari 2014 itu, itu jalan masih jual barang-barangnya aja belum masuk ke furniture gitu. Tapi di 6 bulan pertama itu udah mulai ada permintaan furniture gitu. Dulu emang permintaannya dari cafe. Berawal dari cafe. Berawal dari cafe gitu. Karena menurut mereka kan barangnya unik-unik nih dan nggak pasaran kayak gitu. Dari situ kita hunting furniture. Hunting furniture, ya ternyata permintaannya malah lebih banyak gitu. Malah lebih banyak. Sampai itu pada saat itu hunting, maksudnya menjual barang-barang yang hasil hunting. Furniture hasil hunting itu kurang lebih 1 tahun. Kemudian karena permintaannya banyak. Dan kalau hunting itu kan kita tidak bisa menentuin kita akan mendapat barang yang sama persis. Betul. Gitu. Akhirnya produksi gitu. Ternyata responnya produksi juga lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Dimana lebih enak ya. Itu akhirnya menciptakan. Bukan mencari-cari-cari. Habis di lapangan habis bingung mau apa yang dijual lagi gitu ya. Akhirnya fokus ke situ. Kenapa memilih ke vintage sendiri? Ke furniture-nya. Kenapa desainnya vintage gitu ya? Iya betul. Kan banyak nih beberapa mungkin ada yang Jawa ataupun yang lain-lain. Tradisional mungkin. Apalagi kakak ini, mbak ini kan melihatnya adalah berbahan kayu jati. Kayu jati kan banyak model benernya kan gitu. Wah. Itu apa sih? Pasti ada keuntungan ataupun keunikan yang dimiliki di situ. Di vintage sendiri ya. Iya. Jadi kan karena berangkatnya tadi dari hobi gitu. Terus kita senang sama desain-desain tahun 50 dan 60-an nih. Desain vintage kan populer di tahun-tahun 50-60-an gitu. Selain memang karena menurut kita desainnya unik, enggak biasa ya gitu. Itu juga karena keawetannya gitu. Jadi dari segi material kan kita semua pakai kayu jati gitu. Jadi memang kita pengen menciptakan, menghasilkan furniture yang desain dan materialnya bisa dipakai jangka panjang gitu. Jadi kalau mungkin mas Rika sendiri ngalami di, maksudnya punya nenek, punya kakek yang punya furniture. Awet banget ya. Dari kita masih kecil gitu sampai kita besar, tanpa kita dewasa nih masih awet furniturenya gitu. Itu sih sebenarnya. Berarti inspirasinya juga dari situ ya? Iya dari situ. Berarti memang betul-betul barang yang lama itu juga awet termasuk juga desainnya unik dan tidak apa ya beda lah gitu ya. Ada keunikan tersendiri. Keunikan tersendiri dan bahannya pastinya bagus gitu ya. Mbak selain kan seandainya kita berkunjung ke orang tua atau mbak-mbak atau ke itu ya, kita berkunjung. Nah, apakah desain ini juga akan selamanya enak gitu, baik dalam arti dinikmati? Jadi kalau untuk desain-desain produk kita nih, kita lihatnya memang desainnya timeless gitu. Oke. Jadi enggak kemakan jaman gitu, terus ya karena kalau untuk keawetan tadi kan karena materialnya juga kayu jati gitu. Terus untuk desainnya sendiri, malah sekarang nih bisa banget masuk ke rumah-rumah yang konsepnya minimalis modern. Karena kebanyakan kaki-kakinya kan lancip nih. Ya, itu kalau untuk di rumah-rumah minimalis modern itu enggak akan bikin ruangan kerasa sempit gitu. Jadi dengan kaki-kaki lancip ini malah bikin ruangan tetap terasa lega gitu. Walaupun juga mbak juga menyediakan untuk barang-barang yang besar juga untuk ruangan yang besar juga gitu ya. Jadi semakin cocok juga gitu ya. Kalau untuk model kan kita banyak gitu, nanti bisa disesuaikan dengan ruangannya gitu. Jadi bisa disesuaikan kebutuhan. Kan biasanya kalau untuk misalnya sofa, kita lihat dari ukurannya nih, ruang tamunya ukuran berapa, nanti kita bisa kasih pilihan model-model yang cocok mana aja. Berarti sahabat, kalau salingnya sahabat mempunyai suatu ruangan, nah disitu ukurannya berapa, nanti bisa disampaikan dulu bahwasannya, oh ukurannya sekian-sekian, nanti cocoknya untuk barang apa, itu bisa ya Kak. Nanti kita rekomendasikan model-model yang cocok. Oke, nanti juga disesuaikan dengan warna temboknya, seperti itu. Dengan konsep interiornya. Interiornya juga gitu ya. Soalnya kalau berbicara tadi, tidak akan termakan oleh zaman ini kan menarik sekali ya. Jadi sampai kapanpun, ataupun baik anak-anak, orang tua, sampai anak muda, itu juga suka menikmati. Dan saya lihat juga banyak orderannya dari masuk ke kafe-kafe ya sekarang ya. Iya, jadi selain untuk rumah, karena memang desain ini kan punya keunikan tersendiri ya. Tidak hanya kafe-kafe sih, hotel juga banyak. Soalnya kalau saya tadi menanyakan kafe itu, kafe itu sekarang menjadi suatu wisata juga. Betul, betul. Jadi tidak melulu di pantai, di gunung, ataupun di danau gitu. Sekarang kafe aja menjadi suatu tempat wisata yang menarik karena ada barang-barang uniknya itu ya? Iya, karena ada keunikannya. Oke, oh iya. Nah selanjutnya, kalau untuk perawatannya bagaimana? Apakah susah atau cukup mudah sih benarnya? Karena furniture kita ini material utamanya kayu jati, sebetulnya tidak membutuhkan perawatan khusus gitu. Cukup dibersihkan rutin saja, biar tidak ada debu yang mengendap di permukaan gitu ya. Terus kalau untuk sofa-sofa juga cukup divakum saja. Jadi itu perawatan juga tidak mudah banget gitu. Ibaratnya kita panggilkan untuk... ...sebut merk nih. Nah itu sudah tidak perlu perawatan khusus ya? Iya, bahkan kita rawat sendiri pun juga tidak berat lah. Karena cuma dibersihkan ringan saja. Dan sebetulnya apabila beli di sini ada garansi ataupun perbaikan? Tidak misalkan ada sesuatu gitu? Jadi kalau kita memang selalu berikan garansi ya gitu. Terutama kalau di Jogja nih. Kalau di Jogja kan karena base kita sendiri di Jogja nih. Mereka biasanya kita kasih sampai satu tahun, kalau ada apa-apa mereka tinggal bawa ke sini aja. Terus kalau tadi apa reparasi ya? Iya, reparasi atau story. Misal bosen nih sama warna sofanya gitu. Mau ganti gitu. Bisa? Bisa ya. Kan lebih hemat juga di situ. Daripada sayang untuk kaki-kakinya masih bagus. Cuma cukup di warnanya. Cuma bosen. Tinggal ganti covernya aja. Itu sudah menyediakan juga ya? Oh, menarik banget sahabat ya. Apa sih tipnya dari Mbak Ayu apabila membeli barang, kurnisur, itu awalnya yang dilihat apanya dulu? Misalkan yang pertama adalah luasan dulu. Tadi kan bisa disampaikan. Jadi, buat sahabat Rika Rifni agar tahu memilih ataupun sebelum membeli barang, kurnisur, itu baiknya seperti apa? Nah, itu. Yang pertama ya memang pasti di cek dulu luasan ruangannya. Biar seimbang ya. Jadi kita nggak punya kurnisur yang terlalu besar sehingga nantinya akan terkesan sempit. Atau terasa sempit kayak gitu. Yang pertama itu sih memang luas ruangannya dulu. Luas ruangannya. Iya, banyak banget nih di listing saya yang saya review rumah-rumah minimalis modern. Iya, minimalis modern ya. Apakah barang ini juga masuk? Wah, saya bilang masuk banget ya Mbak. Iya, jadi untuk desain kita sendiri tetap masuk ke banyak gaya desain rumah gitu. Apalagi minimalis modern gitu. Bahkan memang banyak sekarang yang bilang furniture yang kita jual ini malah desainnya minimalis modern gitu. Karena menurut mereka itu sangat masuk ke minimalis modern gitu. Tinggal nanti permainan warnanya aja sih gitu. Jadi kayak model Spanyol, model klasik itu kan masuk juga kan. Tetap masuk. Terus yang model tradisional kayak joglo-joglo itu juga masuk juga. Jadi misalkan mau dipakai di mana-mana pun juga masuk gitu. Masuk gitu. Nah, itu salah satu keuntungannya untuk memiliki furniture Vintech ini ya. Oke. Untuk harganya kisaran berapa sih? Kalau harga variatif ya. Jadi kan kita dari barang kecilnya nih ada pot stand. Kalau sekarang kan banyak nih yang hobi bercocok tanam kan gitu. Nah, itu pot stand sendiri start dari 400 ribu rupiah. Oh, ada yang 400 ribu rupiah. 400 ribu rupiah. Terus, kalau untuk kursi-kursi single itu start dari 1,9 sampai 2,5 juta gitu. Kalau untuk harga setnya start dari 7 juta sampai 13 jutaan. Berarti tinggal kebutuhannya nih. Kebutuhannya untuk single atau memang satu set gitu ya. Kalian? Bisa juga loh mix and match dari berbagai model. Karena kan sekarang gak harus semuanya serba satu set gitu. Iya, iya. Iya kan banyak juga yang ingin menciptakan suasana beda dengan menggabungkan beberapa model dalam satu ruangan. Kayak gitu. Misalkan ada 4 kursi, itu beda model juga. Gak masalah. Nanti tinggal mungkin penyesuaiannya adalah warnanya. Betul, betul. Oke, menarik sekali nih ya. Kalau seandainya sahabat mau memiliki barang-barang ini, itu bisa PO atau ready stock sih? Kita kebanyakan sistemnya PO. PO ya. Karena customer kan lebih senang kalau mereka bisa pilih warna sesuai dengan keinginan mereka. Ini untuk kursi ya biasanya. Terus kalau untuk kabinet, meja makan, itu kan biasanya mereka request ukurannya. Jadi memang lebih banyak sistem PO. Tapi ada juga yang ready stock. Jadi kalau seandainya datang ke sini, di daerah Kasongan, Jalan Bantul, nah ini ada yang ready stock ya. Ada, banyak juga yang ready stock. Dan keuntungan juga seandainya tadi ya, PO itu kan bisa memilih warna, memilih model. Ukuran juga, dan apakah juga diperhatikan untuk kenyamanannya sendiri? Kan ada beberapa mungkin bagus gitu ya, terlihat bagus. Tetapi nggak nyaman gitu. Kalau untuk kursi kan memang seharusnya kenyamanan yang utama ya gitu. Jadi bahasanya ergonomis. Nah, itu juga dipikirkan ya. Iya dong. Karena kan memang, kita memang harus punya kursi yang nyaman ya. Karena kursi itu memang paling banyak dipakai di rumah gitu. Selain kursi, juga ada produk lain seperti tempat tidur. Ada tempat tidur, ada lemari, ada TV kabinet, terus rak buku juga ada. Gitu macam-macam sih. Jadi berbau-bau, mau beli satu untuk satu rumah itu juga. Satu rumah, ada semua. Tinggal seleranya yang mana, yang disuka yang mana gitu. Jadi sahabat, kalau seandainya sahabat beli rumah nih kosong. Nah, atau baru bangun, proses bangun nih. Nah, itu juga bisa nanti sambil bareng pesen di sini PO. Selanjutnya rumahnya juga proses dibangun. Atau proses finishing mungkin. Di sini juga proses untuk membuat gitu ya. Jadi bareng sama-sama. Apalagi sahabat, kalau seandainya di Jogja, kebetulan banget nih. Mudah banget karena ini tempatnya juga di Jogja. Memang banyak yaitu Jabutabek ya. Yang request ataupun yang pembelian order banyaknya di situ. Dan ada yang di Afrika, di Amerika, ada beberapa negara luar ya. Karena memang betul-betul unik dan langka deh. Mungkin kakak sendiri. Berkualitasnya pastinya. Mbak, ini nggak ada apa ya bahasanya. Ya inilah berbicara produk, ya berikan yang terbaik. Baik kenyamanannya maupun kualitasnya. Sebelum saya tutup, ada yang mau disampaikan? Jadi kalau untuk pemilihan furniture memang harus lihat material utamanya ya. Karena itu akan sangat berpengaruh nih sama kualitasnya gitu. Kalau untuk di Temungangan sendiri, untuk kayu jatinya kita semuanya sudah di oven gitu. Dan kayunya kering. Jadi kalau udah melalui proses oven kan kayu itu akan kering gitu. Jadi akan awet dipakai jangka panjang. Nah itu untuk teman-teman yang mungkin sedang memilih furniture gitu. Untuk material kayu solid itu memang harus dipastikan kering dulu kayunya. Karena kalau nggak nanti pemakaian dalam 1-2 bulan itu udah pecah-pecah biasanya kayunya gitu. Jadi nggak cuma terlihat indah dari luar, tetapi dari kualitasnya. Dari kualitas material utamanya itu juga memang harus bagus dulu. Jadi jangan lihat estetik di luarnya aja. Kalau mengenai harga, ya karena jangkanya ini bermain jangka panjang. Jadi ya variatif harganya. Dan harga yang kita berikan juga harga wajar. Harga wajar. Betul-betul bagus sahabat ya. Kapan ke Jogja boleh deh kontak ke saya. Dan saya antar ke galerinya juga boleh banget ya. Nanti langsung jumpa dengan pemiliknya langsung. Beliau hampir setiap hari juga ada di sini ya. Hampir setiap hari ada di sini. Nah ini doakan semakin besar, semakin sukses, dan semakin bermanfaat buat banyak orang gitu. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat. Apabila sahabat menginginkan, yuk hubungi sekarang juga di 08-122-578-8876. Nantikan dekorasi rumah selanjutnya, sahabat. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini. Dapatkan rumah mewah impianmu bersama Rikaris. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Supaya tidak ketinggalan info-info rumah mewah berikutnya.